Halo semuanya di kesempatan kali ini saya akan sharing cara memesan tiket kereta api menggunakan aplikasi shopee sebelum kita ke tutorialnya bila teman-teman ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar dan seperti apa caranya langsung saja kita ke tutorialnya pertama pada brand aplikasi shopee kalian pilih menu pulsa tagihan dan tiket selanjutnya nanti kalian pilih menu kereta api berikutnya kalian tentukan stasiun awal dan stasiun akhir serta tanggal keberangkatan dan kalian cari kereta api yang akan kalian gunakan pada menu rincian kalian masukkan rincian kontak dan rincian penumpang selamat menikmati pada rincian penumpang kalian masukkan nama lengkap kemudian tipe identitas kalian pilih ktp dan kalian inputkan nomor NIK kalian berikutnya kalian memilih nomor gerbong dan nomor kursi selanjutnya pada check out nanti ada rincian pembayaran kalau kita menggunakan aplikasi shopee itu ada tambahan biaya itu Rp7500 dan jika kalian sudah yakin atau mantap kalian klik bayar sekarang berikutnya kalian masukkan pin shopee kalian ya yang biasa kalian gunakan untuk masuk ke aplikasi shopee nanti ada notifikasi tiket di proses kalian klik aja nanti disitu akan ditampilkan bahwa tiket kita sudah berhasil kita bayar pastikan saldo shopee kalian mencukupi ya untuk melakukan pembayaran tiket dan ini adalah kode pemesanan yang kita gunakan untuk mencetak tiket di stasiun e tiket juga nanti akan dikirimkan ke email kita ya demikian tutorial singkat ini semoga bermanfaat untuk kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati